Kalo ngelepasin Mbak Dina, Mbak Dina itu gak pernah mencintai kamu Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Gendeloper, pecinta sinetron Love Story The Series Dimanapun kalian berada Jumpa lagi Bersama Mas Mimin Sermini Yang akan membawakan Satu ulasan alur cerita Yang datangnya Dari Love Story The Series Yang mana kita kali ini Telah disuguhkan dengan melihat Maudie Yang benar-benar ingin sekali menemui Kendra Wilantara Karena dia tidak ingin Melihat Ken Yang bertengkar bersama dengan Rama Tetapi si Oncom Haris yang selalu mengikuti Karena dia disuruh oleh si Anita Dan dia pun Di jalan Terkena masalah dan dia pun menabrak orang ya guys Dan saat ini si Haris tidak bisa mengikuti Maudie Kemana Akan menuju ke tempat Kendra Wilantara Dan si Haris Terjebak Dalam satu Kecelakaan Tapi sebelum lanjut lagi Mas Mimin doakan nih Agar kalian semua Disehatkan Dan dimudahkan rezekinya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Dan kita pun di sisi lain Telah disuguhkan nih Dengan melihat Madinah Yang benar-benar bahagia Ketika melihat Wajah Hatar Yang saat ini dia pun berjanji Akan Menjalani Kehidupan bersama dengan Madinah Dan dia pun akan memperjuangkan kembali Cinta mereka yang sempat retak ya guys Dan dia pun harus berjuang Dan dia pun harus berjuang untuk meyakinkan Paisa Agar dia pun bisa merestui kembali hubungan Hatar dan juga Madinah Tapi sebelum lanjut lagi Bagi kalian semua Untuk selalu Mendukung channel ini Agar bisa menjadi channel gede Seperti channelnya Para tetangga Dan di sisi lain Si Oncomanita Yang selalu saja ikut campur dan kepo terhadap urusan orang lain Dan Emily Benar-benar Marah ketika dia melihat Wilantara bersama Dinda pun saat ini telah bertengkar Dan dia marah terhadap Anita Karena Anita Biang gosip dan juga Orang yang ember Ataupun Orang yang selalu Ingin sekali mengetahui tentang Kebusukan orang lain Dan disinilah akan terjadinya detik-detik kehancuran perusahaan si Arman Yang akan selalu Diporotin oleh si Anita Dan juga si Oncom Haris Tapi sebelum lanjut lagi Bagi kalian semua yang baru menemukan Ataupun bergabung nih Di channelnya Mas Mimin Silahkan tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan Notifikasi terbaru dari channel ini Dan kita pun akan melihat saat ini Kendra Wilantara yang sepertinya bakalan retak nih Hubungannya bersama dengan Rama Karena dia pun saat ini Telah terkecoh oleh Rencana si Dobang dan juga si Andi Dan Dinda bersama dengan Rama Saat ini masuk dalam jebakan si Andi Dan juga si Dobang Dan dia pun saat ini diadu domba nih Agar hubungan Wilantara dan juga Dinda Itu hancur berantakan Dan Maudi pun sangat kecewa Terhadap Dinda dan juga Rama Dan sepertinya saat ini Rama benar-benar menyesal nih Akan hubungannya bersahabatan bersama dengan Maudi pun saat ini bakalan menjadi jauh Karena saat ini Maudi sudah tidak percaya terhadap Dinda dan juga Rama Karena telah menyakiti Kendra Wilantara suami Maudi Dan sepertinya saat ini Rama tidak akan kembali bersahabat dengan Maudi ya guys Dan itu semua gara-gara si Oncom Anita Yang selalu cemburu buta terhadap Wilantara Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua untuk selalu mendoakan Agar pemain dan kru Sinetron Love Story The Series Selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya Dan kita pun telah melihat nih saat ini Harga dana Yang benar-benar dia pun harus menerima Kalau ternyata saat ini Dia saat ini sedang berada di bawah ya guys Dan dia pun baru kali ini disuruh-suruh Oleh orang ataupun karyawan yang berada di kantor Dimana dia saat ini telah bekerja Sampai-sampai saat ini Harga dana pun suruh membuatkan kopi dan harus Memfoto ulang Ataupun berkas-berkas yang harus di kopi ya guys Dan dia pun saat ini harus menerima Dan dia pun harus bersabar Karena untuk kebaikan dirinya sendiri dan juga keluarganya Dan semoga saja Ken dan Maudi segera cepat untuk kembali Merebut perusahaan Arga dana group dari si Oncom Arman Dan kita pun akan disuguhkan nih dengan melihat Paisal yang bakalan Saat ini akan berubah hatinya ya guys Dan dia pun akan regowo untuk menerima kembali Hatar bersama dengan Madinah Dan semoga saja itu akan terjadi Dan Madinah bersama Hatar pun akan menikah ulang kembali Karena saat ini Paisal selalu mengingat tentang jasa-jasa Hatar yang selalu berkorban untuk Paisal dan juga Madinah Dan saksikan kelengkapan Sinetron Love Story The Series Yang selalu tayang setiap hari di SCTP Satu untuk kita semua Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan agar Sinetron Love Story The Series selalu Tetap bertengger menjadi rating yang terbaik Ya guys Amin amin Ya robal alamin Namun hanya itu saja yang dapat Mas Mimin sampaikan nih Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Waktunya Mas Mimin pamit ulur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!